Berita Persija Pelatih Persija, Thomas Doll buka suara setelah timnya kalah dari Bali United pada laga perdana Liga 1 2022. Usai laga, Thomas Doll mengakui keunggulan Bali United dalam laga ini. Dia juga mengucapkan selamat kepada tim asuhan Stefano Cugura tersebut. Di satu isi, menurutnya, tim Macan Kemayoran juga bermain kurang bagus di babak kedua. Selamat buat Bali United bisa memenangi pertandingan. Kami main bagus di babak pertama, tapi tak bagus butuh finishing babak kedua tak bagus cuma bisa ciptakan satu shoot, kata Thomas Doll. Lebih lanjut, Thomas Doll juga menyoroti performa wasit pada laga ini. Dia menilai, ada keputusan kontroversi yang merugikan Macan Kemayoran dari kepemimpinan wasit Farid Hitaba. Wasit banyak merugikan kami, harusnya ada penalti, sayangnya di sini tak ada VAR. Banyak merugikan kami, ujar Thomas Doll. Termasuk juga tambahan babak pertama. Lalu, ada insiden 12 pemain di babak pertama dan harusnya, tadi ada 7 menit tambahan pemain. Karena ada insiden, ia menambahkan. Di babak pertama, Thomas Doll memasukkan penyerang Ginanjar Wahyu untuk menggantikan Tony Sucipto yang cedera. Namun justru malah petaka terjadi setelah Tony keluar, Persija kehilangan arah serangan. Jika sebelumnya permainan Persija sangat terorganisir dan enak ditonton, tapi setelah itu pemain yang diharapkan justru hampir tidak terlihat, mungkin faktor jam terbang berpengaruh ke mental sang pemain tersebut. Di babak kedua ada 4 pergantian pemain yang dilakukan Thomas Doll. Pelatih asal Jerman itu memainkan Taufik Hidayat dan Ricky Chawor dengan menarik Muhammad Ferrari dan Hano Behrens. Taufik Hidayat dan Ricky Chawor dimasukkan untuk menambah kekuatan lini depan Persija Jakarta. Tidak lama kemudian, Thomas Doll kembali memainkan Rezaldi Hehanusa dan Braif Fatari. Kedua pemain itu masuk untuk menggantikan Firza Andika dan Syahrian Abimanyu. Masuknya 4 pemain di babak kedua rupanya tidak membuat macan kemayoran mencetak gol ke gawang Persija Jakarta. Dalam pertandingan ini kami membutuhkan tenaga untuk lini depan, maka saya memutuskan Ricky Chawor dan Taufik Hidayat untuk bermain, ucap Thomas Doll. Thomas Doll mengatakan pergantian pemain yang ia lakukan itu merupakan sebuah keputusan setelah melihat situasi di lapangan. Terima kasih telah menonton!